Intro Hai kawan-kawan terpenuh Selamat datang di Youtube channel Edisonnya Kongko Property Entrepreneurship dan Inspirasi Kali ini saya mau memberikan tips di property Yaitu cara membuat harga jual rumah menjadi mahal Saya ada beberapa cara, strategi untuk membuat harga jual rumah Anda Lebih mahal dan lebih menarik Yang pertama itu adalah melakukan renovasi Ya kita tahu, kalau mau menjual rumah itu kita pasti harus melakukan renovasi dulu Seperti apa? Renovasi ini bisa renovasi besar dan renovasi kecil Renovasi kecil itu bisa misalnya keramik-keramik yang sudah kotor itu bisa dibersihkan Dapur-dapur yang jorok itu bisa dibersihkan Pipa-pipa air yang bocor itu bisa diperbaiki Gipsum-gipsum yang bocor itu bisa diperbaiki Ruang tamu yang sofanya sudah tidak layak didumuki Itu bisa diganti dengan baru Teras rumah itu bisa dipercanti Kedua itu bisa melakukan renovasi besar Renovasi besar itu misalnya Kalau propertinya sudah tidak layak didumuki itu bisa kita melakukan renovasi besar Itu memang memakan biaya yang cukup mahal Tapi kita bisa menjualnya dengan lebih mahal dan lebih menarik ketika orang datang melihat rumah kita Ya, kedua itu merapikan dan melakukan bersih-bersih Ya, kadang ada rumah yang tidak ditempati yang kosong beberapa tahun beberapa bulan itu sudah Sudah banyak abu ya, keramiknya sudah kotor Kita bisa melakukan pembersihan Pembersihan keramiknya, dapurnya, ruang tamunya, ruang keluarganya, ruang kamar tidurnya Kalau memang Anda tidak punya orang seperti itu Anda bisa mengair cleaning service untuk melakukan pekerjaan itu semua Ketiga, Anda bisa melakukan pengecapan ulang Ya, tentunya pertama orang melihat rumah Anda Men-survey rumah Anda Yang pertama itu adalah tampilan luarnya Tampilan luarnya itu kalau ceknya bagus, dicek ulang Itu akan lebih menarik perhatian dari calon pengli Sebelum menjual rumah Anda, Anda harus melakukan pengecapan ulang Sehingga lebih menarik Ya, keempat perhatikan dapur Anda Dapur Anda ya, itu kan bagian yang agak kotor ya Agak kotor Karena orang masa-masa akan berminyak Berminyak, kadang keramiknya menjadi berminyak Menjadi hitam Meja dapur menjadi hitam, itu lakukan pembersihan Ya, kelima Perhatikan kamar mandi Anda Nah, banyak yang rumah yang ingin tampak cantik di luarnya saja Seperti di depannya, ruang keluarganya Tapi kamar mandinya jol banget Itu yang harus sangat diperhatikan Ya, kamar mandi itu harus selalu bersih Wangi dan harum Keenam, ubah tampilan pada halaman rumah Anda Ya, tampilan halaman rumah Ya, pandangan pertama adalah Paling menggoda Kalau tampilan halaman rumah Anda sangat bagus Ya, seperti melakukan simpon bunga Melakukan penghijauan Itu pasti sangat menarik perhatian Dan harga jualnya menjadi mahal Ya, ketujuh Itu perhatikanlah lampu-lampu rumah Anda Ya, kadang ada lampu-lampu yang Sudah remang-remang, sudah pudar Sudah ada Seperti misalnya Satu ruangan ada lima lampu Ada tiga lampu yang putus Itu kan mempengaruhi kecantikan ruangan Penataan lampunya Jadi, perhatikanlah Lampu-lampu yang sudah putus Atau sudah remang-remang, sudah tidak layak Segera ganti Kedelapan, nah ini yang agak mahal Tapi ini sangat memberikan Nilai jual yang sangat mahal Dan sangat menarik Yaitu tambah kolam renang Seandainya rumah Anda punya space Ya, space untuk memberikan kolam renang Itu tidak perlu kolam renang besar Cukup kolam renang kecil saja Itu sangat menarik perhatian Dan membuat nilai jual rumah Anda Itu sangat menjadi mahal Contoh, buat kolam renang itu Ukuran 3 meter x 4 meter Itu harganya cuma sekitar 200 juta Tapi Anda bisa menjual rumah Anda Nilainya menjadi 500 juta Bayangkan Anda nambah di 200 juta Tapi Anda bisa menambah rumah tersebut menjadi 500 juta Jadi Anda bisa surplus 300 juta Terakhir, tambah helipad Nah, tambah helipad Nah, seandainya kalau rumah Anda besar Kalau di atasnya Ada ruangan yang cukup besar Ada tempat yang luas Anda cukup buat saja Suruh tukang chat ya Buat tanda H H helipad Jadi itu sangat menarik perhatian dari calon bahaya Bayangkan Anda suruh tukang chat Beli chat Anda cuma buat tanda H di rooftop rumah Anda Rumah Anda itu bisa bertambah mahal menjadi 300-400 juta Itulah tips-tips dari saya Semoga bermanfaat Silahkan like and subscribe channel Edi Sanjaya Untuk Indonesia yang lebih baik Terima kasih Terima kasih